Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, nah kemarin setelah kita membahas yang tipe pertama itu kita bahas tentang sesuatu yang masih mungkin terjadi Tipe kedua yang bertentangan dengan keadaan sekarang, kalau nanti tipe ketiga seperti apa, rumusnya gimana, dan cara membedakannya gimana itu yang akan kita bedah di materi kali ini So, let's get started students Oke, kalau tipe ketiga itu fokusnya adalah untuk pengandaian yang untuk unlikely events Pengandaian ini tidak mungkin terjadi, ingat kata kuncinya, masih sama seperti tipe kedua, tidak mungkin terjadi Karena yang disebutkan oleh if clause, kalau dulu tipe kedua itu bertentangan dengan masa sekarang, kalau yang tipe ketiga bertentangan dengan keadaan masa lampau Tuh bedanya, jadi sudah tidak mungkin karena di waktu lampau pun, karena bertentangan dengan waktu lampau Nah, pengandaian ini ditulis dalam bentuk past perfect, clause if-nya, tetapi peristiwa yang merujuk ke past Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah if, ditambah subject, clause yang pakai if yang pakai pas perfect, ingat Kemudian, clause yang main clause-nya, paketnya would have verb 3 Ini tidak boleh lupa, sayang-sayang ko, ya, clause if-nya pakai pas perfect, dan yang main clause-nya would have verb 3 Untuk bentuk dan arti masih sama seperti kedua, bertentangan ya, bentuknya positif artinya negatif, bentuknya negatif artinya positif Kita lihat contohnya, if she had studied, she would have passed the test Nah, kalau dia belajar, dia akan lulus ujian Kalau saja dia belajar, kenyataannya dia tidak belajar, jadi dia tidak lulus ujian Nah, ini kejadiannya, kalau kita lihat dari bentuk, ini kan bentuknya positif ya Berarti mengandung arti yang negatif Terus, kalau dari rumus ini, kalau kita artikan, ini sesuatu yang sudah tidak mungkin terjadi Dia sudah terlanjur tidak lulus, dia sudah terlanjur tidak belajar, dan mau memperbaiki pun juga tidak bisa, gitu kan Nah, seandainya dia dulu belajar, dia pasti bisa lulus Karena bertentangan dengan waktu-waktu lampau Hasil ujiannya sudah terlanjur keluar, dan dia sudah terlanjur dinyatakan tidak lulus Kemudian, contoh berikutnya, James wouldn't have entered the room if he had known it James tidak akan masuk ke ruangan itu, kalau dia tahu apa yang sedang terjadi di sana Kenyataannya, James masuk ke ruangan itu, karena dia awalnya tidak tahu apa-apa, gitu kan Makanya, karena bertentangan dengan kejadian masa lampau Makanya, kita pakai if conditionals yang tipe ketiga Oke, sampai sini bisa dipahami, kan? Nah, by the way, mungkin masih ada yang lupa Past perfect itu seperti apa sih miss rumusnya Dulu di kelas 11 sudah pernah kita bahas ya Jadi, rumusnya adalah had ditambah verb ketiga Ingat, di sini makanya kita pakai had studied, had known Itu semua pakai verb, had ditambah verb ketiga Well, practice makes perfect, students Kita langsung aja latihan untuk if conditionals tipe ketiga Kita lihat sama-sama ya If he had helped her, she Rumusnya apa? Would have ditambah verb ketiga Would have finished in time Number two If she get up earlier, she would have caught the bus Berarti, kalau usah pakai if-nya, yang pakai pas perfect Berarti, if she had caught up earlier, boleh had gotten juga bisa Karena, got itu ada beberapa kamus atau beberapa acuan yang menyatakan bahwa verb 2 dan verb 3-nya sama-sama got Tapi, ada juga yang bilang bahwa verb 3-nya gotten So, it's up to you Kemudian, nomor tiga I give it to you if you had asked me for it Berarti, I would have Verb 3-nya give Would have given it to you Number four You would have passed your exam if you had worked harder And number five If they know the answer, they would have told you Berarti, if they had known the answer Nggak keluar guys Nah They would have told you Seperti itu Bisa dipahami kan sampai sini Please pay attention carefully to every answer Jadi, kalau yang di main clause selalu pakai would have verb 3 Yang kalau yang ditanyakan di bagian if-nya selalu pakai had verb 3 Nah, sekarang di bagian terpenting What do the conditional sentence says below mean? Ingat yang pertama prinsipnya Kalau dia kalimat positif Bentuknya Berarti artinya nanti negatif Kalau bentuknya dia negatif Artinya dia positif Satu, ini dipegang Kedua, yang susah malah yang kedua Ketika Jadi gini Kalau yang kemarin di tipe kedua Itu tensisnya dia simple present Sorry Simple past mundur ke simple present Kalau ini tipe ketiga Itu tensisnya past perfect Mundur satu Di faktanya pakai simple past Simple past itu seperti apa? Miss sudah pernah bahas bedah tuntas tentang simple past Videonya nanti Miss akan link di kartu kanan atas Dan juga description box Tolong ditonton dulu Dipahami dulu Simple past itu seperti apa Kapan dia bentuknya pas positif seperti apa Pas negatif seperti apa Verbnya ketika dia regular verb Gimana? Irregular seperti apa? Itu juga sudah Miss bahas tuntas Jadi biar gak bingung ketika kita bahas yang Dari conditional ke real factnya Yuk kita sama-sama lihat ya Oke If you had seen fantasia 60 years ago You would have felt amazed Kalau saja kamu melihat fantasia 60 tahun yang lalu Kamu pasti akan merasa takjub Itu conditionalsnya Kenyataannya seperti apa? Kenyataannya kamu gak melihat fantasia 60 tahun yang lalu Karena kamu gak lihat Kamu tidak merasa takjub Nah tense-nya disini Heads in perfect kan Past perfect Mundur ke simple past Ingat simple past adalah Didn't diikuti verb sub Tuh Kalau dia Tipenya negatif Karena sudah keluar Did-nya Kalau nanti positif beda lagi loh ya Oke Didn't see Disini juga sama Mundurnya ke simple past Didn't feel Sama Didn't Diikuti feel to verb 1 Lagi If fantasia had kept its train system Would have avoided some of the traffic problems Jikalau Fantasia masih tetap mempertahankan sistem Transportasi kereta apinya dia Kita tidak Kita pasti sudah bisa menghindari beberapa masalah kemacetan Atau masalah lalu lintas Kenyataannya Fantasia tidak Apa ya namanya Tetap menggunakan sistem kereta apinya yang lama Jadi kita tidak bisa menghindari nih Problem Lalu lintas Disini ingat ya Disini positif Makanya kita pakai artinya Disini negatif semua Pakai didn't Yang ini juga sama-sama positif Makanya diarti nih Negatif ada didn't Didn't-nya Number three The city planners had only Thought more about the future They would have put more money Into public transportation Jikalau Para perencana kota ini Lebih memikirkan Ketika dulu mereka merencanakan Mereka lebih memikirkan tentang masa depan Mereka pasti akan lebih mau Put more money itu Lebih kayak Berinvestasi Mereka pasti mau Menaruh lebih banyak uang Di transportasi publik Kenyataannya Mereka tidak kepikiran kan Tentang masa depan Waktu mereka berencana Makanya mereka tidak Berinvestasi lebih banyak Di public transport Sama Jadi Karena ini bentuknya positif Artinya dia negatif ya Jadi didn't think Dan didn't put Sekarang Nah kalau Satu dua tiga tadi ini Positif Sini negatif Kalau yang ini Dua ini Yang Yang bawah ya Jadi bentuknya dia negatif Nanti kita mengartikan positif Nah ini Trickinya disini Kita lihat coba Di bagian apa lagi Bagian real factnya If your people had moved To Fantasia Island The population Wouldn't have grown so fast Jikalau Lebih sedikit orang Yang pindah ke Kepulauan Fantasia Pasti Populasinya Tidak akan berkembang Sebegini cepat Nah Ingat Ini kalimatnya Ada Notnya disini Ya kan Wouldn't Berarti disini Harus Positive Satu Pegang prinsip yang ini Sekarang ke prinsip kedua Tensesnya harus mundur Satu Dari Past perfect Ke simple Past Head move Berarti Verbnya ya Jadi move Kalau saja Kenyataannya kan Jikalau Lebih sedikit orang Kenyataannya berarti kan Banyak orang Banyak orang Yang pindah ke Kepulauan Fantasia Jadi Populasinya Berkembang dengan Sangat cepat Nah Kenapa ini kok Mistulis verb 2 Verb 2 Yang ini kok tadi Verb 1 Karena Kalau ini tadi Sudah ada di Dennya Ingat kalau Dit keluar Itu kita kembali Ke verb tipe Pertama Sedangkan disini Kita kan pakainya Kalimat positif Berarti tidak ada Di dennya Makanya kita tetap Pakai verb ke 2 Karena ini Mengacu ke Simple Pastan Simple past Itu harus pakai Verb 2 Yang ini Move Itu kan Regular Verb Berarti Verb 1 Move Verb 2 Verb 3 Nya sama Moved Nih disini Move kan Verb 3 Padahal disini Tapi disini Kita pakai Verb 2 Verb 2 Verb 2 Kebetulan Sama Moved Yang disini Grow itu Verb 1 Grow Verb 2 Nya Grew Pakai E Untuk factnya Kan kita butuh Pakai verb 2 Karena mengacu Simple past Tapi Verb 3 Jadi Grown Disini Makanya kita harus Tahu ketika Tensesnya Ini mundur Dan pakai Kata apa Yang tepat Gitu ya Semoga bisa dipahami Yang nomor 4 Terus ke nomor 5 If fantasia hadn't grown so fast We wouldn't have gotten Or we wouldn't have got so many problems today Ini sama negatif Berarti ketika kita artikan jadi positif Kenyataannya Fantasia grew so fast Jadi we got so many problems today Sama Ini berubah ke verb 2 Ini juga verb 2 Untuk kata got Seperti Miss sudah pernah bahas Sorry Kata got itu Ada yang bilang Verb 2 nya Dan verb 3 nya sama Sama-sama got Ada yang bilang Verb 2 nya got Verb 3 nya jadi Goten Seperti itu ya Semoga bisa dipahami Sampai sini So Sekarang kita yuk Bikin mixed practice Antara conditionals Yang tipe kedua Sama ketiga aja Yang tipe pertama Kan dulu udah di kelas 11 ya Nah ini yang masih sering Bingung-bingung tuh Yang tipe 2 dan 3 Yang kapan Itu bertentangan Dengan kejadian sekarang Sekapan yang bertentangan Dengan kejadian Masa lampau Nah Cara gampangnya gimana Cara gampangnya Kita lihat Di klausa Yang tidak ditanyakan Dia pakenya yang mana Contoh nih nomor 1 If I win the championship I would have been very famous Would have been Itu kan Klausa tipe ketiga ya Would have verb 3 Berarti yang disini Juga pasti pake yang tipe ketiga Rumusnya yang tipe ketiga Berarti pakenya Had verb 3 Berarti If I had won the championship I would have been very famous Gitu caranya ya Number 2 You would have got earlier Well earlier If you take my advice Oke Sekarang ini juga sama Would have got Berarti kan Tipe ketiga Berarti yang disini Yang pake Klausa if-nya juga Yang ditanyakan Berarti pake Had verb 3 If you had Taken my advice Number 3 If I had passed The entrance test Last year Nih I be in this universe Just be Nah ini dia Ini yang Kalau dari tadi Yang ditanyakan Klausa if-nya Sekarang yang ditanyakan Klausa man Klaus-nya Nah kita harus tau Had passed ini Juga yang mengaju ke Perfect Berarti yang disini Juga pake yang Perfect Yang tipe ketiga Would have verb 3 Jadinya I would have been In this university Verb 3-nya be Adalah been Number 4 Nah nomor 4 Gampang nih If I were a mouse The cat not catch me so easily Kalau ada Seingat Khusus untuk Satu Satu tipe ini Tubinya Untuk subjek apapun Tubinya selalu were Dan ini hanya Untuk berlaku Di tipe ke 2 Kalau tipe kedua Berarti Would Ditambah verb Satu Berarti If I were a mouse The cat Would not catch me So easily Oke Number 5 If you Be a bee What flower Would you visit More frequently Nah ini agak tricky nih Ada would Visit Tapi Ini tipe ke Dua Ya kan Would verb 1 Kan gak ada Have-have-nya Berarti Ini pake Yang tubinya Apa Tubinya Untuk tipe kedua Cuman boleh If you were a bee What flower Would you visit More frequently Number 6 If she be the teacher She would excuse you Would excuse Kan tipe ke Dua Would verb 1 Berarti yang disini Juga tubinya Diisi dengan Apa Tubinya Untuk verb 2 Cuman boleh satu Eh sorry Tubinya verb 2 Tubinya tipe kedua Cuman boleh pake Were Number 7 If the river Had risen Any higher The town Be flooded Oke Had risen Ini Perfect ya Sudah ada Had-nya Dan diikuti Tipe ketiga Berarti disini Harus pake yang Would have Verb 3 Nah disini Agak tricky Karena ada kata Flooded Ada kata Be Yang kita Ganti itu cuman Be-nya aja Flooded-nya ini Sebenernya cuman Apa ya Istilahnya kayak nempel Di be-nya aja Berarti Would have Would have been Flooded Gitu Number 8 We Not know The answer If we Didn't work On it Nah Didn't work Itu Tipe Pasti kedua Karena ada Did Ya kan Kan yang mengacu Ke pas Untuk di if Close-nya cuman Did Kalau tipe ketiga Pakenya pas Perfect Ini kan pas ya Berarti ini Pasti tipe kedua Jadi disini Pakainya yang Would Verb One Wouldn't Know the answer Number 9 The typhoon Damaged many houses If it Had A cut Here Had A cut Past Perfect Berarti yang disini Harus Would have Verb Tiga Would have Damaged And the last one The animal Not escape If you Had Shut The gate Properly Head Head Shut Sama Itu kan tipe ketiga Karena pakai perfect Head Shut Head Diikuti Verb Tiga Berarti yang disini Would have Verb Tiga Would not Have Excaped Oke Bisa dipahami ya Sampai sini Kalau ada yang mau ditanyakan Boleh ditulis di kolom komen Di bawah Kalau masih ada yang bingung Oke Students That's all For the if Conditionals Type 3 If you Still have Any question Please let me know In the comment section Down below Many of you And I especially Would be very happy To answer your question Thank you so much For watching And I'll see you soon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you so much for coming to you Thank you so much for coming to you